Intro Ratusan masa dari Forum Rakyat Bersatu dan Kelompok Tane Sumatera Utara melanjutkan aksinya di depan kantor DPRD Sumatera Utara Jalan Inang Bonjau Medan pada 13 April 2018. Mereka menuntut agar DPRD dalam hal ini Komisi A mengawal permasalahan sengceta lahan antara PTPN2 dan warga. Beberapa perwakilan masa pun diterima untuk masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Namun, sesampainya di dalam gedung tak dijumpai satu pun anggota DPRD. Saat itu mereka hanya diterima oleh kabak humas DPRD Sumut. Dalam dialognya dengan perwakilan masa yang masuk, BN mengatakan bahwa anggota DPRD saat ini, terkhusus Komisi A, sedang melakukan reses dan tidak ada satu orang pun berada di tempat. Suasana sempat memanas karena mereka menolak kabak humas yang hadir menerima aspirasi tersebut. Saya yakin ada, saya yakin mereka di praksi-praksi ada, atau masa kami semua turun kemarin kemeriksaan semua pintu. Kalau dikasih, kami ada diterima oleh DPRD, kami pinta polisi untuk melangkapnya karena dia mengingkari ini, kemauan bisa, polisi melangkapnya pada mereka mengingkari. Saya yang menarik, kita akan tangkap, kita akan melangkap polisi, piksa dulu dia, kita akan melangkap. Saya akan pinta polos saya, masuk semua seluruh kamar di komisi praksi. Ketua EPRD Sumut Rabu Alam Syah Putra mengatakan, hal ini merupakan tragedi politik di Sumut yang memalukan. Karena menurutnya seharusnya ada anggota dewan yang berjaga di kantor dan menerima aspirasi masyarakat. Tujuan hari ini ke DPRD adalah meminta kepada DPRD Sumata Utara untuk pertama menerima masa petani Sumata Utara yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu Sumata Utara untuk mengadukan nasib petani yang sekarang telah digusur secara ilegal oleh PTP2. Kami sangat kecewa dan ini sebuah ironi buat DPRD yang dipilih rakyat, rakyatnya datang malah dia tidak ada. Saya katakan ini mereka melanggar sumpah dalam bahasa kami itu menjijikan. Perwakilan dari EPRD Sumut meminta kepada Kabuk Humas agar diadakannya rapat dengan pendapat mengenai sengheta agraria. Karena menurut Rabu Alam, ada kesalahpahaman dari anggota dewan mengenai sengheta agraria sehingga banyak lahan petani yang digusur secara paksa. Mereka juga menuntut RDP tersebut dilakukan secepatnya dan mengundang pihak-pihak yang berkait. Salamun Nasikion dan Hardinal Simare-Mare, Sumut Ibu